Oke guys, selamat datang di channel reporter amatir yang mengulas tentang dunia-dunia kehidupan sekitar kita guys Ada dunia otomotif, dunia fashion, dunia kreativitas, dunia apapun juga guys Ada disini guys, kecuali dunia goib guys Oke, apalagi ini Catherine guys, aduh kita pakarnya guys, oke Stay tune di channel kita dan jangan lupa subscribe ya guys, thank you Oke guys, kembali lagi bersama reporter amatir guys Kali ini kita akan membahas tentang cara menghidupkan mobil espas Karena memang ada sebagian orang yang tahu bagaimana cara menghidupkan mobil espas Karena memang mobil espas ini tidak ada beberapa orang ataupun segelitir ya tidak mengetahui gimana sih caranya Nah, lain-lain dengan mobil yang sudah injeksi, mobil injeksi terkena Langsung protect, langsung dicuk, langsung touch it Oke, kita akan stay tune di mobil espas Let's go Oke guys, mobilnya masih dijemur guys Kita belum buka guys Oke, kita buka dulu guys, oke Kita kira-kira ini sudah 3 hari belum dipanas-panasin guys Belum dihidupin guys, oke Oke guys, kita buka cover mobilnya guys Tidak lama guys Tidak aja 3 hari guys, kita buka guys Kita buka guys Kita masuk guys Kemong, 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 kemong Jadi, tidak semuanya Tidak semuanya Mobil espas itu Talk chair Terkadang memang ini kan mobil tua Yang, notapinya itu 10 tahun ataupun 15 tahun ke atas Sudah Sudah, elemen-elemen itu Masih berfungsi dan harus diganti Tetapi disini ada petunjuknya nih guys Sini guys Tuh guys Nah, disini ada Pada saat mesin dingin Apalagi ini sudah 3 hari guys Tarik maksimal Tombol cuk Iya kah Dan injak pedal Gas Ya Terus, kedua Hidupkan mesin Dan ketiga Setelah mesin panas Nah, tombol cuk ini Baru di posisi normal kembali Nah, ini adalah cuknya guys Nah, ini cuknya nih guys Oke Yang di bawah setir Ini cuknya nih guys Oke guys Cuknya Lalu Mobilnya kita hidupkan Kita hidupkan Lalu Cuknya kita angkat guys Caranya seperti itu Agar tidak tekor Akinya Yang full ya Nah Oke Yang full Nah Kita disini Disini ada pedal gas Kita tekan selama 3 kali aja guys Satu Dua Tiga Lalu kita diamkan Selama Tiga menit aja guys Oke Tiga menit Ataupun dua menit Jangan sekali-kali Langsung dihidupin Langsung dinyalakan Jangan Anda itu bisa langsung Tekor Aki Nanti Oke guys Jangan Karena Disini masih menggunakan Karburator Dan Elemennya kan Masih Masih ada yang Tidak belum Diganti guys Oke Jadi kita harus Lebih sabar Terhadap mobil tua ini guys Mobil S-Pass ya Belum tua-tua banget lah guys Ini Tahun 2006 Oke guys Kiranya sudah Langsung kita coba guys Oke Nah pada saat coba Kita injek guys Oke Kita injek Ininya Injek Pedal gasnya Lalu kita hidupkan Langsung Stock chair Oke Sekali Nah Oke guys Langsung kan guys Begitu caranya guys Oke Nah Kita pantangkan dulu Cuknya disini Masih Ditarik Oke Jadi gitu ya guys Oke guys Selama mesin hidup Biarkan saja Dan Setelah satu menit Ini Cuk Kita Tekan Satu Dua Nah Kita pantangkan saja Selama Dua menit aja guys Oke Kiranya sudah Hampir lima menit Dan Mobil juga sudah Langsang Untuk suaranya guys Kita Maksimalkan Dan tekan Iya guys Tekan full Nah Oke RPM Sudah Turun lagi guys Oke Di setengah Jadi Begitulah Tutorial Dari Menghidupkan Mobil Espas Yang benar Jadi Jangan Hanya Jangan Hanya Ambil Kunci Menghidupkan Langsung Jreng Jangan guys Oke Oke guys Begitulah Tata cara Dalam Menghidupkan Mobil Espas Yang Notabenya Jikalau Anda itu Tidak tahu Ataupun Langsung Kegabah Dalam Menghidupkan Itu Aki Anda Itu bisa Tekor Oke guys Cara Menghidupkannya Seperti itu Stop Contact Di on Di on Cuk Dinaikin Tekan Pedal Gasnya Tiga Kali Lalu Anda Diamkan Selama Tiga Menit Ataupun Empat Menit Setelah Itu Tekan Gasnya Full Baru Dinalakan Oke Guys Itu bisa Langsung Menghemat Aki Anda Dan Kondisi Mesin Anda Oke Guys Kiranya Itu saja Yang dapat Saya Produksi Salam Satu Aspal Salam Sehat Selalu Thank you